Halo guys selamat datang di Kecamatan Rupat Utara kita saat ini di desa Telukru tempatnya di Pantai Pesona Pantai Pesona ini panjang ya guys dari hidup penginapan di Kejora Pantai Ayo kesana guys ke Antik Putri nanti kita akan review Vila Antik Putri ya Halo guys kembali lagi ke channel saya Papa Andrew official video kali ini Papa mengambil pada pagi hari kita akan mengeksplor keindahan Pantai Rupat ya guys berangkat dari penginapan Kejora Pantai kita akan menuju lokasi Pantai Pesona Pulau Rupat Utara yang menjadi salah satu objek pengembangan wisata pantai di Kabupaten Bengkalis ini ya guys Pulau Rupat sebagai pulau lok terluar di Kabupaten Bengkalis ini berada di posisi dihamparan Selat Melaka oleh karena itu diberkahi dengan Pesona Alam Pantai Menjakan Mata Pulau Rupat ini ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional sejak tahun 2011 ya guys jalanan yang kamu lihat sekarang ini adalah jalanan yang berada di desa Telukru ya guys desa yang asri nyaman dengan Adi Anugrai banyaknya pantai ya memang pantai yang berada di Rupat Utara ini terbentang luas ya guys panjang hingga melewati tiga daerah yang ada di Pulau Rupat mulai dari Tanjung Lapin Tanjung Ruh hingga Tanjung Punak oleh karena itu penamaan Pantai Pesona Pulau Rupat ini juga sering disebut dengan nama yang diberikan masing-masing daerah yang dilaluinya jadi jangan heran guys masyarakat setempat itu kadang menyebut nama pantai ini Pantai Tanjung Lapin Pantai Tanjung Ruh Pantai Tanjung Punak kadang-kadang juga pantai sesuai dengan nama penginapannya nah ini penginapan mutiara pantai ya dan ini semua panjang sekali guys dan sebentar lagi kita akan melihat Pantai Pesona Pulau Rupat ini ya guys kita akan mengeksplor kawasan pantai bagaimana sih pantai di Rupat Utara ini sebagai kawasan wisata tentunya desa Telukru ini memiliki beberapa penginapan sebagai akomodasi yang dapat kamu pilih ada Wisma Bahari Homestay Tiga Putra Wisma Mutiara Pantai Jara Homestay sampai Hotel Pesona Cindy guys di Pantai Pesona Rupat Utara nah sebentar lagi kita akan sampai di Pantai Pantai Pesona Rupat Utara akses menuju Pulau Rumpat ini kamu dapat memilih menggunakan kapal speed dari Dumai ke Tanjung Mendang langsung ke Rupat Utara ini dua jam guys dua kali sehari dari pukul 8 sampai di sini pukul 10 dan kembalinya dari pukul tiga sore sampai pukul lima sore di Dumai kemudian jika kamu menggunakan mobil kamu dapat melewati pelabuhan Roro di Tanjung Kapal melalui pelabuhan Roro Roro Seri Junjungan di Dumai kemudian dari pelabuhan Roro Tanjung Kapal sekitar tiga jam lagi menuju ke sini ya guys nah itu dia persimpangan tiga Pantai Pesona lurus itu itu jalan Sudirman kita akan kembali ke pangkelan kiri ya ini kita belok kiri nah ini dia guys gerbang dari Pantai Pesona ya kita masuk saja ini dia Pantai Pesona ini cuacanya sangat bagus ya pada pagi hari ini enak banget nih naik sepeda di sekitaran sini guys nah beginilah suasana di Pantai Pesona pada pagi hari ya guys suasananya enak banget nih untuk olahraga jogging sepeda nah ini garis pantai ini panjang ya guys dari ujung kita menginap di Pantai Kejora bisa sampai ke Villa Anting Putri yang nanti akan kita review nah ini Papa Indus sangat suka di daerah yang ada bunganya seperti ini guys ada tulisan Pantai Pesona yang menjadi jalan masuk ke area lingkungan pantai ini guys ini berada di desa teluruh ya guys kemudian ada juga keterangan Anda memasuki kawasan yang berpotensi bencana Pantai Rupat Utara karena memang Pantai Rupat Utara ini berhadapan langsung dengan Selat Melaka ya lebih tepatnya berhadapan langsung ke negara tetangga Malaysia di Port Dixon jadi ketika kamu pada malam hari kalau cuacanya sedang bagus terus katanya sih lampu-lampu kapal yang perlu lintas dia dari Selat Melaka itu terlihat apalagi kota Port Dixon nya guys nah ini dia kondisi Pantai Pesona jika tidak pasang seperti ini itu lebar pantanya itu bisa sampai 30 meter ke depan guys jadi masih bisa bermain pasir di sini ya guys ini keadaan masih sedikit naiknya air nah ini dia kondisi airnya guys ini ya bagus juga disini untuk spot foto ya guys nah ada banyak batu-batu yang tersusun rapi nah ini dia guys video ini Papa Andrew ambil pada saat pukul 2 pagi nah itu ujung ada menara suar ya guys nanti kita akan kesana akan kita akan lihat nah ini dia matahari mulai terbit guys di Pantai Pesona terlihatkan kondisi memang sedikit berawan ya tapi jika mendapatkan video yang bagus ini kamu dapat melihat matahari ini secara perlahan naik terbit di sebelah timur dari pulau rupat ini ya guys ini dia kondisi pantai ya guys bagus banget untuk spot foto semoga keindahan Pantai Pesona rupat utara ini mampu dipromosikan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalis ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ya sehingga pembangunan daerah wisata rupat utara ini semakin berkembang oke guys demikian review dari Pantai Pesona rupat utara ini sampai ketemu di konten menara suar selanjutnya ya guys Papa Endro berangkat dari Pantai Pesona menuju menara suar kita akan cek ya oke sampai ketemu bye bye selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!